Hello friends, pada soal ini ada batu kawi yang mengandung MnO2 sebanyak 12,5 gram kemudian direaksikan dengan larutan asam klorida sambil dipanaskan disini akan membentuk gas klor gas klor ini akan dialirkan ke dalam larutan KI berlebih dan akan terbentuk I2 dan I2 yang terbentuk disini akan dititrasi dengan larutan Natrium Tiosulfat 2,5 normal sebanyak 80 ml dan ditanyakan kadar dari MnO2 pada batu kawi tersebut dan pada soal ini merupakan soal dari titrasi redox dimana merupakan metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada reaksi redox dimana titratnya merupakan reduktor dan titratnya adalah oksidator yang mana diperlukan adanya indikator yang sesuai untuk mengetahui titik akhir titrasi dan disini juga merupakan titrasi iodometri dimana disini merupakan titrasi yang tidak langsung karena jet yang akan dianalisis direaksikan terlebih dahulu dengan iodida berlebih kemudian akan menghasilkan I2 dan I2 yang dibebaskan akan dititrasi dengan larutan baku Natrium Tiosulfat dan biasanya indikator yang digunakan adalah larutan kanji yang akan memberikan hasil positif warna biru hilang disini terjadi reaksi reduksi dimana I2 akan mengalami reduksi dengan menangkap 2 elektron maka disini kita asumsikan 1 mol dari I2 akan memiliki 2 valensi dan kemudian pada ion Tiosulfat disini dengan 2 mol ion Tiosulfat akan menghasilkan 2 elektron atau memiliki 2 valensi sehingga pada 1 molnya akan memiliki 1 valensi kemudian disini karena diketahui dalam konsentrasi normalitas dan rumusnya adalah mol ekivalen per volume atau normalitas sama dengan mol dikalikan valensi dibagi dengan volume maka disini kita cari untuk mol dari Natrium Tiosulfat dan didapatkan disini molnya adalah 200 mili mol maka disini kita bisa mencari mol I2 dari data mol Na2 S2O3 dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol maka disini mol I2 sama dengan koefisien I2 dibagi dengan koefisien Na2 S2O3 dikalikan mol Na2 S2O3 koefisien I2 1 koefisien Na2 S2O3 nya 2 dikalikan dengan 200 mili mol dan dihasilkan mol I2 sama dengan 100 mili mol atau sama dengan 0,1 mol maka disini mol dari Cl2 dengan perbandingan koefisiennya disini mol I2 adalah 0,1 mol dengan koefisien 1 maka Cl2 dengan koefisien 1 juga akan memiliki mol 0,1 mol kemudian kita cari mol dari MnO2 disini dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol disini mol Cl2 adalah 0,1 mol maka mol MnO2 nya juga sama karena koefisiennya sama maka disini mol MnO2 adalah 0,1 mol maka disini kita bisa mencari gram dari MnO2 dengan mol dikalikan MR dan disini MR nya adalah 87 gram per mol dan dihasilkan masa MnO2 adalah 8,7 gram dan ini adalah masa aktualnya kemudian kita cari kadar dari MnO2 dengan rumus kadar dalam persen sama dengan masa aktual dibagi dengan masa teoretis dikalikan 100% dan disini kita masukkan 8,7 gram dibagi dengan 12,5 gram dikalikan 100% dan dihasilkan 69,6% maka kadar MnO2 dalam batu kawi tersebut adalah 69,6% oke ko friends, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya terima kasih selamat menikmati